selamat berjumpa kembali sahabat channel crypto pharma semuanya apa kabar teman-teman semua semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya amin oke jadi di kesempatan kali ini teman-teman saya ingin membahas kembali seputar cryptocurrency khususnya disini Siba Inu ya untuk pertanggal 10 September ya hari Sabtu tanggal 10 September 2022 namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel crypto pharma ini silahkan dulu klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar cryptocurrency dari crypto pharma ini oke langsung saja disini kita menuju ke pembahasannya untuk pertanggal 10 September 2022 di hari Sabtu ini untuk harga koin Siba Inu mengalami kenaikan teman-teman yaitu di 3,0% dari harga sebelumnya untuk kapasarnya naik di 3,93% dan volume perdagangan juga naik di 179,19% meskipun disini terlihat sedikit turun tapi disini ada pembalikan arah atau pantulannya terus kemudian kalau untuk data statistik ya sesuai dengan yang ada di coin cup market ini harga koinship di hari ini di kisaran 0,19 rupiah ya dan perubahan harga selama 24 jam meningkat di 3,28% untuk volume perdagangan selama 24 jam naik di 177,26% dan untuk peringkatnya kembali naik di 13 ya yang awalnya peringkatnya berada di 14 sekarang naik di 13 dan untuk kapitalisasi pasar naik di 3,0% kalau kita bandingkan dengan data statistik di hari kemarin untuk di hari kemarin itu tertinggi dan terendahnya berada di 0,18 rupiah untuk terendahnya berada di 0,18 rupiah dan untuk tertingginya di 0,20 rupiah ya dan ini tandanya untuk harga koinship ini menurun ya untuk dibandingkan di hari kemarin karena di hari kemarin itu berubahannya sampai di 5,97% sedangkan di hari ini dia hanya 3,24% ini ya namun disini untuk harga koinship ini tetap akan beranjak naik teman-teman karena banyak banget perubahan-perubahan dari tanggal 1 September sampai tanggal 9 atau tanggal 10 ini ya ini banyak banget perubahan yang sudah dialami dari koinship ini oke terus kemudian untuk history data untuk data historinya disini kita bisa lihat dari tanggal 1,17 ya pembukaannya tanggal 1 0,17 tanggal 2 0,18 0,18 0,18 tanggal 4 ya tanggal 5 nya 0,19 tanggal 6 turun di 0,18 lagi tanggal 7 juga turun di 0,17 dan untuk tanggal 8 dia naik lagi di 0,18 lagi berarti terhitung dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kenaikan tertinggi itu berada di tanggal 5 dan hari ini teman-teman di hari ini juga naik pesat ya dan itu adalah tanda-tanda dimana koinship ini sudah menunjukkan performanya dan disini juga ada kabar berita ya koinship ini adalah salah satu global currency dengan pertumbuhan tercepat dalam 2 tahun terakhir dengan shibarium yang akan segera dimainkan serta game shiba eternity yang akan datang token tersebut diperkirakan akan terus tumbuh pada akhir tahun 2022 jadi di tahun 2022 ini sudah dipastikan koinship ini itu akan mengalami perkembangan dari segi fitur dari segi harga juga akan kembali membaik banyak investor juga berharap kepada koinship ini bahwasannya di akhirnya tahun 2022 ini akan mencapai di 0,01 USD namun saat ini kami masih jauh daripada pencapaian tersebut maka dari itu hingga 2025 3 tahun lagi inilah seberapa tinggi kami memprediksikan harga koinship ini akan naik jadi teman-teman tetap bersabar bahwasannya kalau seumama di tahun 2022 ini tidak ada pergerakan yang sangat signifikan di koinship ini maka prediksi akan diperpanjang sampai tahun 2025 di tahun 2023 kemungkinan besar disitu akan mengalami banyak banget prosesnya ya yang membuat koinship ini akan terus membaik terus kemudian berapa nilai koinship ini pada 2025 dengan sip yang berkembang sebagai metode pembayaran kami berharap untuk melihat mendorong titik harga di kisaran 0,00030 pada akhir tahun ini jika kita melihat trend sip saat ini kita dapat melihat kenaikan nilai yang berkelanjutan selama beberapa tahun ke depan kami sebelumnya memperkirakan bahwa tahun 2027 sip dapat mencapai 0,001 di antara sekarang koinship ini mungkin akan mencapai di harga 0,0001 beberapa situs prediksi telah membuat prediksi untuk harga sip selama beberapa tahun ke depan sehingga 2030 sebagian besar melihat koin mencapai nilai antara 0,001 dan 0,002 USD termasuk di bagian trading edukasi ya untuk penghalang sen tetap menjadi impian yang jauh bagi pemegangnya namun koin pasti akan terus tumbuh jika kita melihat pola yang diambil selama 2 tahun terakhir sip ini belum memiliki trend yang seragam sebagian karena crash terus crypto di bulan Mei 2022 kemarin dan crash lainnya sejak 2020 oke jadi seperti itu teman-teman bahwasannya teman-teman dapat mengambil kesimpulan dari video ini bahwasannya untuk koin sip ini akan terus mengalami pertumbuhan yang sangat besar meskipun harganya itu sedikit merosot ya dan kemungkinan besar yang harus teman-teman jadikan patokan bahwasannya harga cryptocurrency itu memang sangat rentan mengalami fluktuatif ya jadi mengapa sering banyak orang mengatakan harga cryptocurrency itu fluktuatif ya karena kalau menurut saya cryptocurrency itu adalah koin yang atau payur investasi yang musiman ya musiman jadi kalau sekarang turun dan kemungkinan di tahun depan bisa naik dan naiknya itu bisa berkali-kali lipat teman-teman oke mungkin cukup sekian dulu semoga bisa bermanfaat sampai jumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati